Anggota unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan remaja 19 tahun karena menganiaya ibu kandungnya. Remaja itu tega melempar ibunya dengan sebongkah batu hingga mengenai bagian wajah. Dalam pengakuannya, ia menyebut tangannya bergerak dengan sendirinya, mengambil batu dan melemparnya. Pelaku diketahui bernama Ahmad Arief, 19 tahun, tega melempar batu kepada ibu kandungnya, Mariyati yang berusia 58 tahun hingga mengalami luka parah di bagian wajah. Kejadian itu terjadi di rumah kawasan lorong Simpang Pipa, Kelurahan Talang Putri, Kejambatan Pelaju, Palembang pada Kamis 8 April 2021 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari TribunSumsel.com, Arief disebut seperti orang linglung saat ditemui untuk dimintai keterangan di ruang reskrim Polrestabes Palembang. Ia mengaku salah dan meminta maaf atas perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. Arief menyebut dirinya hilaf dan mengaku bingung, lantaran saat itu tangannya bergerak sendiri, mengambil batu hingga berakhir melukai ibunya. Kasat reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi, menceritakan pihaknya mendapatkan informasi ada keributan di lokasi kejadian. Meski sempat melawan saat ditangkap petugas, Arief berhasil diamankan dan langsung digiring ke Polrestabes Palembang. Kompol Tri juga mengunggapkan dari hasil pemeriksaan pelaku, ternyata merupakan residivis Curranmor yang dulu pernah menjalani hukuman di Rutan Pakco. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku kali ini, Arief terancam pasal 351 KAWP dengan ancaman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton. Tidak. Tidak menunjukkan. Tidak menunjukkan perbuatan pelaku. Tidak menunjukkan perbuatan pelaku. Berarti kekosok upaya, sebentar, atas pelaku. Berarti kami wadanya, pesan. Kepalanya. Becala? Bercala. Jam berapa? Jam berapa? Pagi. Pagi. Pagi jam berapa? 12. Jam 10. Jam 10. Kau siapa namanya? Jika siapa namanya? Warga mana kok? Pertanyaan di pikiran kok? Warga ini, lembang Balik kemana? Baju Laju dimana? Tanang Putri Tanang Putri? Gang? Simpeng Pipa Simpeng Pipa Kau tuh buang kapan? Setahun yang lalu Setahun yang lalu? Maling motor? Iya Mak kok siapa namanya? Demikian Tribun News Update kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hanya di channel Youtube Tribun News.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!